Prof. Dr. Berkandis Hanilsa Gavur MS mengembangkan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih Ketua Sidang. Saya menyampaikan selamat setelah diuji berulang kali dalam lapis 3 kali ujian prakandidasi, ujian makalah, dan masuk ke ujian disertasi setelah menjadi kandidat doktor, 5 lapis, dan 3 tagihat jurnal, nasional dan internasional. Baik, sebetulnya masuk UI itu gampang, yang susah itu parkirnya, sebetulnya. Pertanyaannya adalah, dari disertasi ketahanan partai, yang menjadi kunci utama itu adalah kepemimpinan. Alhamdulillah saya melihat ketegasan kepemimpinan di PDIP memang kuat, tegas. Tapi bagaimana PDIP menjaga ketahanan partai dari ancaman konflik yang destruktif ke masa depan? Khususnya konflik terkini antara PDIP dengan Presiden Yoko Widodo misalnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Randus Ahanif Zagafur, Magister Sains, izinkalah saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Antara PDIP Perjuangan dan Ibu Mega dan Pak Jokowi, dari penelitian ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Karena nilainya berbeda. Yang satu berjuang untuk Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Yang satu memenuhi karakter The Triangle of Autoritarian. Sebagai contoh, The Way of Machiavellianism. Ada tiga aspek yang diajarkan oleh Machiavelli. Yang pertama, jadilah orang munafik dan pembohong yang hebat. Yang kedua, mencapai hal-hal yang besar dengan menipu. Ini ada teorinya. Yang ketiga, tidak pernah kekurangan alasan yang syah untuk mengingkari janji-janjinya. Dan Ibu Mega selalu menanamkan kepada kami, bahwa belum masuk politik itu dengan berjanji kepada Bung Karno. Untuk agar Indonesia Raya yang sejati-jatinya itu bisa diwujudkan melalui perjuangan para pendiri bangsa kita. Dengan demikian, dari teori ketahanan partai ini terbukti bahwa meskipun PDI itu luka-luka, karena memang yang dihadapkan adalah watak kekuasaan itu. Yang oleh Dr. Sukidi, beliau mengutip pernyataan Prof. Stephen Levitsky yang mengatakan bahwa abuse of power di lingkungan elit dilakukan melalui mekanisme terstruktur sistematis dan masif dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh pembunuh demokrasi. Lalu dalam teori Hannah Arendt, tentang the banality of evil, ditegaskan mengapa ada orang yang bisa menjadi begitu kejam. Ternyata banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, violence, itu karena mereka di dalam struktur sosialnya, yang dalam teori Haren tersebut. Hubungan struktur sosial yang membangun dogmatis, membangun hegemoni, sehingga melemahkan kesadaran kritis dari para pengikutnya. Sehingga mengapa the banality of evil itu bisa terjadi. Karena itulah di dalam kepemimpinan strategis sebagai elemen yang berbarengan dengan ideologi, mampu membentuk ketahanan partik. Tadi Prof. Hanif mengatakan kemimpinan ibu yang kuat. Justru di dalam banyak kasus-kasus membuktikan bahwa pemimpin karismatik itu cenderung terjadi personalisasi yang membahayakan eksistensi dari organisasi. Tetapi karismanya Ibu Mega justru dipakai untuk melakukan pelembagaan, termasuk mengatasi konflik tadi. Kami menambahkan fungsi partai secara sistemik melalui resolusi konflik, karena konflik di partai itu pada dasarnya berakar dari penempatan jabatan-jabatan strategis. Ada tiga jabatan strategis yang diperebutkan. Yang pertama adalah jabatan struktur partai, karena akan menentukan satu policy di wilayah politiknya. Kedua adalah jabatan eksekutif, karena memiliki kekuasaan terhadap regulasi, terhadap keuangan dan sebagainya. Yang ketiga adalah legislatif. Maka Ibu Mega membangun pelembagaan dengan sekolah partai. Dan di dalam sistem yang dibangun, dikembangkan meritokrasi, yaitu melalui psikotest. Tolong ditayangkan psikotestnya. Jadi dalam psikotest ini, setiap kader PD perjuangan yang akan ditempatkan pada jabatan strategis melalui kerjasama dengan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia, maka di situ diukur. Bagaimana personalitinya, bagaimana kemampuan di dalam manajemennya, strategik leadershipnya, bagaimana daya tahannya, itu semua diukur. Di dalam aspek-aspek psikotest, ada skornya, sehingga ada gambar yang seterhana, sehingga nanti seseorang hanya bisa dilihat kapabilitasnya untuk mengisi jabatan strategis berdasarkan ini. Jadi semakin bintangnya ke warna biru, biru dalam pengertian yang ideal, yang membangun visi, bukan biru yang lain, ini mencerminkan integritas yang tinggi, kepemimpinan, kemampuan manajerial, kemampuan intelektual, dan kemampuan mengatasi ambatan. Semakin kemerah, semakin harus dibina. Ini adalah hasil-hasil psikotest, sebagai bagian dari resolusi konflik. Dan temuan yang menarik di sini adalah, bahwa kepemimpinan strategis, tidak punya signifikansi, terhadap ketahanan partai. Signifikansinya rendah, hanya 0,016. Signifikansi dari kepemimpinan strategis, ini harus melalui pelembagaan partai. Dan ideologi memiliki faktor signifikansi terbesar, sebesar 0,647, tetapi pengaruh ideologi terhadap ketahanan itu sangat besar, yaitu 0,792 kali pelembagaan, kali 0,647 kali ideologi. Dengan demikian, karena PD Perjuangan melalui Kongres ke-3, dinyatakan sebagai partai ideologi, maka ideologi inilah yang memberikan kontribusi terbesar, bagi ketahanan partai. Sehingga dengan cara ini, kami bisa menjawab secara kuantitatif dan kualitatif, terhadap pertanyaan Ibu Megawati Sukarno Putri, yang menjadi landasan penelitian ini, bahwa PDI Perjuangan akan bisa bertahan, sepanjang bangsa ini ada, karena kepemimpinan dan ideologi melalui pelembagaan partai. Demikian, terima kasih.